terjebak di dalam pipa, maka itu bisa terjadi eksplosif, bisa terjadi flammable, terbakar, atau bahkan eksplosif, atau meledak. Makanya kita harus tahu betul, dan kita ukur komponen-komponen yang elektrikal yang bisa menyebabkan letupan-letupan api yang menimbulkan panas dengan cepat. Setelah kita lakukan neger test, baru kita vakum. Nah kalau kita vakum, kita buang aja, tentunya kita malah merusak lingkungan namanya. Nah perlu dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan alat recovery namanya. Recovery karena sudah dijalankan, dites, dijalankan, dan baru kita recovery freon di dalam AC tersebut, kita hisap, kita masukkan ke dalam satu tabung dengan alat recovery pump. Apa yang diambil di situ? Yang diambil adalah posisinya pada posisi liquid. Tentunya setelah itu bersih, setelah di recovery, freon itu disimpan di tabung, cuma biasanya kalau tabung penyimpanannya juga harus punya standar tertentu. Ini sebenarnya salah satu standar yang dilakukan apabila sudah komponennya cukup, kalau menggunakan tabung freon ini yang bisa bolak-balik di katupnya, yang kita bisa gunakan sebagai penampung, hanya saja syaratnya ada syaratnya dari recovery. Karena tabung-tabung freon ini adalah tabung-tabung yang tipis. Seharusnya menggunakan tabung yang standar recovery. Dia lebih tebal dan ada pressure gauge-nya. Sehingga seluruh freon bisa ditampung semua di dalam tabung recovery tersebut. Tapi kalau menggunakan tabung freon yang ada, kita hanya bisa menampung kurang lebih 60-70% freon yang ada. Jadi kita perlu menggunakan beberapa tabung untuk mengambil jumlah freon yang ada di unit AC yang ada yang kita mau ganti untuk masuk semua. Setelah di recovery, kemudian biasanya kita, mumpung kita mau ganti filter dryer, kalau misalnya sudah ada oli yang masuk, segala macam, kita ganti filter dryernya sehingga kembali fresh. Filter dryer ada dua jenis. Yang ada yang screen, ada yang granul. Nah kalau filter dryer yang isinya screen, biasanya kotor-kotor itu cuma nempel di sana dan dia membuat, apa namanya, nempel di saringan. Tapi kalau pakai granul, apabila ada cairan oli atau cairan freon yang masuk ke sana, pada saat lengket granul itu bisa mengakibatkan filter itu disebut mampet. Atau bukan mampet, pet, tapi ada tersumbat sehingga freon mengalir tidak sesuai dengan volume yang di, sesuai standar prosedurnya. Bagaimana sih cara menentukan filter dryer itu sudah mampet atau enggak, itu mudah. Jadi secara fisik bisa kita lihat, begitu freonnya adalah di sisi discharge. Filter dryer ini adalah dipasang di sisi discharge. Pemasangannya sebaiknya horizontal ya, tidak bagus kalau kita pasang vertikal, karena pada saat vertikal apabila ada cairan yang masuk, dia akan menghamat. Jadi dipasangnya sebaiknya horizontal. Nah kalau misalnya mengetahui bahwa filter dryer tersebut ada sumbatan, kita periksa aliran freon dalam pipa yang keluar dari sisi setelah filter dryer. Apabila keluar dari filter dryer itu pipanya dingin, nah itu tandanya ada kemampetan. Ada tersumbat ya. Dia harusnya biasa-biasa, hangat biasanya. Tapi kalau dikeluar dari tabung filter dryer dingin, itu artinya ada sumbatan. Sebaiknya itu segera diganti. Senangkanya biasanya di antara filter dryer sebelum dan sesudah dipasang valve supaya kita tidak buang freon banyak-banyak. Kemudian setelah diganti, baru kita lakukan test pressure dulu. ya, digital test pressure sudah diganti filter dryer, dipastikan tidak bocor, supaya kalau tadi bocor ada kesempatan atau ada peluang oksigen masuk ke dalam sistem. Ini yang berbahaya. Ini yang bisa memungkinkan segitiga api itu terjadi. Karena salah segitiga api itu adalah bahan bakar, panas yang cukup, dan oksigen. Atau oksidasi. Nah, sehingga tes kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran yang terjadi. Karena pada saat mengganti filter dryer, biasanya pakai napple atau ada yang dilas. Kalau dilas mungkin kita tes, begitu tidak ada bocor. Baru kita vakum. Dengan vakum pump. Setelah di vakum, dengan vakum pump, lebih lama lebih bagus, tergantung besar kapasitas AC-nya. biasanya satu jam itu sudah sampai vakum absolut. Satu jam terlebih. Lebih lama lebih bagus, sehingga bisa lebih murmi. Barulah setelah di vakum, baru kita isi freon. Bagaimana isi freonnya? Pelan-pelan. Nah, dengan menggunakan musikul, kita hanya isi sedikit sekali. Tiga on. 0,3 kilo. Karena memang karakteristik datar musikul ini lebih ringan. Sehingga apabila kita mengganti dengan musikul, freon yang digunakan itu sedikit sekali. Itu pertama. Dan titik, apa namanya, titik cairnya dia lebih rendah. Sehingga kalau dengan menggunakan musikul, biasanya, dia akan lebih hemat energi. Kenapa? Karena hanya dengan 3 on, kompresor kerja jauh lebih ringan. Dengan lebih ringan, tentunya, kerja kompresor lebih rendah. Makanya setelah diisi freon, kembali diukur. Kembali diambil parameter-parameter yang sama seperti dilakukan saat sebelum kita melakukan retrofit. Jadi di situ bisa kita lihat perbandingannya. Yang tadinya ampernya berapa, sekarang menjadi berapa. Yang tadinya suhu keluar dari evaporator berapa, sekarang keluar berapa. Biasanya kalau menggunakan musikul ini bisa lebih ringan, bisa lebih rendah suhu keluar dari evaporator. Jadi dia bisa lebih, di samping lebih hemat listrik. Dari data yang berapa kali kita lakukan selama ini, kita sudah melakukan beberapa kali retrofit, kalau menggunakan musikul, dia bisa hemat seantara 10 sampai 30 persen dari daya sebelumnya. Kalau 1 pk, katakanlah ya, daya 1000 watt, dengan menggunakan musikul, atau MC22 ini, biasanya cuma 700 watt. 800 watt. Tergantung dari kondisi kompresornya. Karena kondisi kompresor itu, makanya sebelum dilakukan retrofit, tiga dilihat, dilihat performa dari kompresor, sudah berapa persen sih dia kerjanya, karena kompresor ini barang yang bergerak, yang harus dilumasin, barang-barang mekanik yang harus dilumasin, dan ada kerjaan orifice, atau piston, atau apa namanya, yang lain termenungan kompresi, sehingga ini ada keausan dari sisi mekanikal. Nah, di situ tentunya akan melihat efisiensi, berapa persensi dia bisa menurunkan daya listrik. Selain itu juga dari sisi gulungan, gulungan sisi elektrikal dari kompresor, elektrikal kompresor gulungannya juga lebih, apa namanya, kalau sudah mulai, ini kita bisa lihat dari sisi meger, kalau memang sudah performanya lebih rendah, sebaiknya diganti dulu kompresornya, baru dilakukan retrofit. Kira-kira itu apa namanya, metode retrofit dengan menggunakan musikul ya, hidrokarbon ya, jadi mungkin dari sini, nah ini dia poin-poin penting ya, jadi segitiga api.